seorang istri yang sebetulnya pendidikannya tidak tinggi dia lulusan SPK, sekolah perawat kesehatan, tamatan SMP, sekolah perawat kesehatan, kemudian menjadi perawat tapi saya menyayangi istri saya, saya ikuti, saya keluar, saya mau tes di pekerja negri sipil lewat dosen menjadi dosen, tapi belum ada bukaan, nah kebetulan 89 ada tes pekerja negri sipil di Surabaya itu Jawa Timur saya ikuti tes dan kebetulan lolos, nah pada saat itulah saya jadi pekerja negri sipil tahun 89 ditempatkan di Bina Marga selama 25 tahun mulai tahun 89 sampai 2014 kemudian 2014 saya dipanggil Pak Gubernur diangkat sebagai Kepala Biro Ekonomi Jawa Timur 2015 saya merangkap sekaligus menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur kemudian saya pernah juga menjadi Kepala Dinas Pertambangan, Kepala Dinas Energi dan Semertaya Mineral kemudian 2014 saya dipanggil Gubernur, saya dijadikan asian biasa, asian Gubernur asian Gubernur asian 3 di Jawa Timur yang memikirkan semertanya manusia dan keuangan, jadi dibawah saya ada 18 Kepala Dinas dan Biru dibawah saya menjadi asisten, antara lain ya badan keuangan, aset itu, kemudian diklat, BKD itu dibawah saya dulu semua karena saya yang membidangi umum dan keuangan biru-biru juga ada di buah saya, kemudian pada saat itu saya diminta oleh Pak Gubernur merangkap sebagai PLT Kandis Kominfo Jawa Timur, jadi PLT itu pejabat nilai ta'ala ya PLT, ya pelakonan tugas maksudnya, pejabat nilai ta'ala dan setelah itu Pak Gubernur minta saya menjadi bijaya suara, tapi yang lucu ini ketika minta jadi bijaya suara saya saya nggak mau, saya kan pengen jadi dosen aja kan, dosen masih banyak yang terima saya karena saya S3 Pak Gubernur bilang, kamu itu jadi manu aja bijaya suara aja usiamu bisa bertambah 65 dan tularkan ilmunya kepada pekan negeri sipil ternyata pengangkat saya waktu itu masih 42 tahun, nggak bisa jadi bijaya suara alih utama, alih madia dan tidak cukup waktunya untuk ngejar jadi alih utama mungkin pensiun nomor 60. Akhirnya saya ke Jakarta, ke Lantanya, bagaimana caranya? bisa jadi bijaya alih utama harus pangkatnya 4D Pak, itu katanya Pak Adi Zianto, Pak Lelan itu, kenal sebaik sama saya kalau panggil saya itu suhu kalau panggil saya, karena beliau itu dari pendekat, dari apa, berat putih saya dari karate jadi kenal baik sama saya jadi saya ikut saran beliau, saya ke BKN Jakarta, menanyakan bisa nggak naik pangkat dari 4C ke 4D 2 tahun udah bisa, merah dia, tapi bisa dengan kenaikan pangkat pilihan, namanya KPLB, kenaikan pangkat luar biasa, dan saya ikuti prosedurnya dan saya lolos satu-satunya di Jawa Timur, jadi saya lulus KPLB, kenaikan pangkat luar biasa, itu jurisprudensi itu dari seluruh Indonesia yang lolos hanya 2, kenaikan pangkat luar biasa, dari kementerian 1, dari pemerintah daerah hanya 1 jadi saya 4C 2 tahun, tapi saya pernah ngalami kenaikan pangkat istimewa jadi kalian yang usianya 35, 30, nggak usah khawatir, kalian bisa kenceng kenaikan pangkatnya saya dulu di Bindang Harga itu 25 tahun, saya kenaikan pangkat 2 kali istimewa ya saya 3B itu hanya 1 tahun, dan saya 3D hanya 1 tahun kenapa 3B 1 tahun? karena saya jadi kepala seksi, baru 6 bulan 3B saya sudah jadi kepala seksi sehingga saya menjalani dulu 3B itu setahun, begitu juga ketika 3D saya diangkat menjadi kepala UPT, eselon 3, kepala balai namanya, kepala balai pemeliharaan jalan itu minimal harus 4A ya, saya setahun saja 3D tapi ketika kenaikan pangkat saya, saya 2 tahun, jadi kenaikan pangkat saya yang aneh-aneh itu tidak normal 2-3 kali 2 kali kenaikan pangkat istimewa, 1 kali kenaikan pangkat luar biasa nah ini sebagai referensi saja bagi kalian yang bekerja umurnya kayak saya nih umur 30 saya bekerja di PNS itu ini kegiatan saya ya saya ini sebagai WI Wijaya Suara mengampung materi bintek, diklatrim, dan laksat saya dosen pasca sarjana di ITS dan diuntang juga di HPJI, Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia saya pengurus organisasi profesi alih jalan dan jembatan asesor, saya asesor nasional alih jalan dan jembatan di LKPP, Lembaga Kebijakan Pengantian Barang dan Jasa Pemerintah saya fasilitator, jadi memberi pendidikan untuk mendapat sertifikat alih pengadaan barang dan jasa seperti kemarin saya datang dari dari Penurogo saya memberikan materi sebelumnya di Kediri kemudian di Karate saya pengurus dan pelatih ya saya pelatih full kontak Karate Sinki Kusinkai ya dengan sabuk dan tiga saya itu aja perkenalan saya biar kalian tahu nah ini modulnya ya puasa kebangsaan dan dilindungi di Benda Negara saya akan berani saya tutup dulu ya saya tutup dulu nah sekarang saya yang bertanya pada kalian ini kan sistem blended itu ada namanya MOC ya jadi massive open online course jadi kalian diberi kesempatan belajar sendiri selama berapa itu, seminggu atau dua minggu itu nah kalian diberi tanya itu Pak Munil itu kalian diberi kesempatan belajar kemudian harus menjawab pertanyaan dan keluar suket namanya sudah keterangan bahwa kalian sudah melalui proses itu bener gak kalian sudah melalui proses itu bener gak kalian pernah baca itu bener gak kalian belajar itu saya hanya ingin tahu saja kalau gak tahu bilang gak tahu kalau lupa bilang lupa lebih lebih jelas konsisten lupa bilang lupa jangan kemudian kalian lihat kebawah atau saya menjawab salah itu karena kalian harus membaca itu saya gak suka itu jangan jujur saja kalau gak tahu bilang gak tahu saya pertanyaan pertama apa sih yang kalian dapatkan materi dari wasan kebangsaan salah satu modul daripada agenda pertama ini apa yang kalian telah baca coba Heria coba buka-buka di-unmute dulu biasa kan kalau diberi pertanyaan langsung buka unmute apa yang kamu baca dari wasan kebangsaan apa yang kamu dapatkan yang saya dapatkan adalah tentang fungsi dan manfaat dari ASN kemudian selain itu kesiap-siagaan biasa negara juga saya dapatkan stop, stop, stop gak nyambung stop, gak nyambung wawasan kebangsaan yang ditanyakan pada kamu itu apa yang kamu dapatkan kalau kamu kesiap-siagaan jawabannya kenapa jawabannya fungsi sebagai ASN ya gak nyambung ya itu jaka sembung main gitar gak nyambung jereng ya Pak Lukman apa yang kamu dapatkan ke dewasaan kebangsaan itu ya Pak lupa Pak lupa Pak lupa, bagus Pak Firman ingin menjawab Pak dari wawasan kebangsaan yang saya baca yaitu pertama wawasan kebangsaan itu di dalam modul menceritakan tentang pergerakan atau perjuangan bangsa Indonesia ketika meraih kemerdekaan Pak mulai dari berdirinya Budi Utomo lalu ada yang cerita tentang kemerdekaan sendiri rapat PPKI dan BPUPKI lalu ada yang setelah itu tentang agresi milikat Belanda ke-2 dimana perpindahan dari kekuasaan yang dari oleh petis mengaminkan bangsa kita dan dasar cinta tanah air udah cukup sekarang yang analisis kontemporer apa yang didapatkan ya Badriyati Buka dulu audio mudik jangan di mute yang kena merah silang itu dibuka udah keluar suaranya kok putus-putus ya apa signalnya udah bagus ya kalau kamu pakai headset kamu taruh headset di bibirmu biar kedengaran lupa Pak lupa gitu jadi jelas jadi jangan headsetnya taruh dibawah sesuatu suaramu enggak masuk ya coba tuti analisis kontemporer apa yang memperoleh kamu tuh baik-baik saja kok tidak dinilai kau ini hanya aku ingin tahu saja lupa ya lupa pada pernah baca sudah lupa ya apalagi membaca lebih lupa lagi sedikit membaca sedikit lupa banyak membaca banyak lupa di kalau tak pernah membaca tak pernah lupa maksudnya ada di analisis kontemporer apa yang memperoleh buka audio mu deh Biasakan ya Pak baik Pak menurut saya isu kontemporer yang terjadi itu adalah isu-isu yang terjadi pada saat sekarang baik itu dalam lingkungan lokal maupun global terima kasih Pak ya ciruman apa pendapatmu tentang analisis kontemporer yang terjadi di luar ya tentang yang saya baca itu tentang korupsi narkoba dan lain-lain ada terorisme dan lain-lain itu terima kasih Pak coba sekarang tentang kesiapsiagaan bela negara ya Laila Tull dari materi yang saya dapat dari kesiapsiagaan bela negara kita itu harus selalu siap dalam membela negara entah itu memberikan hal-hal yang positif maupun apa saja yang dianggap benar untuk membela negara jadi saya sebagai PSS harus selalu siap untuk membela negara dari segi perilaku kemudian juga kinerja kita seperti itu siap siagaan bela negara menurut saya itu suatu keadaan sebagai kita sebagai seorang aspen harus siap dan siaga siap mental atau sosial atau menghadapi menghadapi keadaan sekarang ini oke boleh tutup audionya jadi kalian sudah membaca berarti ya mungkin yang lupa-lupa ini membaca sepintas yang penting yang penting menggugurkan syarat sudah membaca dan melalui proses tidak boleh begitu ya belajar itu ya kalian ikut latsar ini jangan seperti zaman-zaman kuno yang dulu ya kalau zaman kuno yang dulu berarti kalian masuknya ke negara sipil juga model kuno model tidak tes model menghati pensiun ya seperti PNS seperti yayasan yatim piatu menerima keluarga-keluarga yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang baik dititipkan jadi pegawai negresibel jangan begitu ya jadi jangan latsar ini filosofinya seperti menggugurkan syarat saja hanya menggugurkan syarat yang penting saya ikut latsar nanti jadi PNS jangan begitu filosofi ilmunya ini pegang filsafat ilmu itu adalah mencari tahu di ketidaktahuan atau mencari kepastian di kebimbangan jadi kalau kalian bimbang kali kepastian itu belajar kalau kalian tidak tahu biar tahu belajar yaitu filsafat ilmu jadi kalau disana filsafat itu kalian pegang dari sisi kehidupan kalian tidak akan bosen dan pernah tidak pernah berhenti belajar belajar terus dan itu pun kalau menurut saya ya di dalam saya pernah baca sih benar-benar dalam agama Islam juga disebutkan saya bukan Islam saya hidup disebutkan bahwa mereka yang kalian berilmu derajatnya ditinggikan artinya apa gampang saja ketika kalian berilmu lebih pintar pasti kalian duduknya di depan dan lebih tinggi duduknya daripada orang lain dan itu saja sederhana makanya kayak kalian karena berilmu ketika dia memberikan ceramah dia masih berdiri duduknya lebih tinggi kalian duduk di bawah biarkan itu gampang sekali derajat itu bisa dilihat dari tempat duduk saja ya dampang artinya belajar ya itu bisa berilmu semakin tinggi ilmu kalian semakin tinggi derajat kalian asal belajar di dasarkan pada apa moral percuma juga kalau tinggi-tinggi ilmunya tapi basisnya tidak bermoral ya logic without etik anarkis ya jadi kalian akan jadi anarkis menjadi orang yang yang kasar menjadi orang yang teriak-teriak menjadi orang yang bener-teriak keras-keras kalianlah yang benar-benar yang berikut itu narkis itu anarkis itu beragama ini palsu agamanya ini ya jadi logic without etik anarkis tapi etik without logic weak ya kalau kaliannya baik saja tidak diimbangi dengan kecerdasan ya dibohongin ya diombang-ambingkan digerakkan kalian itu pakai logika kenapa ini yang pemberian Tuhan yang utama ini logic itu pemberian Tuhan kalian lahir prol ya apa kalian diberi agama enggak yang diberikan oleh Tuhan kalian adalah badan kalian roh kalian itu ada jiwa kecerdasan kalian itu perasaan kalian itu emosi nafsu keinginan itu diberikan oleh Tuhan hakiki hakikat bukan agama saya lahir di Bali ya diberi oleh orang tua saya agama saya itu kalian lahir di Jawa Islam lahir di Manu di Nado mungkin Kristen Katolik yang diberikan hakiki oleh Tuhan yaitu kecerdasan itu pakai itu kalau kalian pakai itu kalian mengingkari pemberian Tuhan itu kalian diberi Greece ya hadiah oleh Tuhan pakai dan jangan mau belajar itu hanya mengikuti karena kalian tidak pernah membaca itu kalian katakan yang dikatakan orang itu benar tentu cari tahu bener apa ndak itu seeking and searching selalu mencari dan mencari baru kalian menjadi orang yang hidup di dunia dengan keyakinan yang benar pasti karena kalian tahu pasti ya seperti itu nah sekarang kita mulai kita belajar tentang agenda satu ya agenda satu wawasan kebangsaan analisa isu menemporel dan kesiap-kesiagaan belanja kenapa sih kita belajarin nah itu yang paling penting namanya bercepat ilmu itu kalau nggak gunanya ya sudah usah belajar itu keluar dari ruang ini kita langsung tutup close Zoom meeting ini kenapa DNS harus belajar yang namanya agenda ke-1 yaitu wawasan kebangsaan itu jadi kalau saya gambarkan saya gambarkan kalian misalnya dalam satu keluarga kalian satu keluarga ketika kalian tidak mengenal keluarga kalian tidak mengenal misalnya laki-laki tidak mengenal istrinya latar belakang istrinya siapa istrinya begitu juga seorang istrinya tidak mengenal suaminya siapa suaminya apa yang terjadi akan mudah sekali pecah rumah tangganya kenapa mudah pecah rumah tangganya karena seorang istri yang tidak tahu ternyata suaminya perampok suaminya senang wanita suaminya senang mabuk nyandu apakah kalian akan membela suami kalau suami diambil polisi enggak akan dibela ketika suaminya diambil perempuan lain-lain akan direbut kita pertahankan enggak akan dipertahankan karena kalian salah itu memilih suami itu Oh izin Bapak mau ngecas baterainya joklat ya boleh-boleh lain kali tidak boleh begini lain kali itu namanya risk management kalian sudah memikirkan alat itu tidak boleh dalam keadaan seperti itu sekarang saya inginkan lain kali semua harus disiapkan dengan baik jadi seseorang tidak akan mungkin mencintai mempertahankan apa yang dia miliki kalau dia tidak tahu apa yang dia miliki kalau dia tidak mengenal apa yang dia miliki siapa yang dia miliki kalau kalian tidak mengenal keluarga ya misalnya kalian diadopsi itu diambil rasa cinta kalian beda pembelaan kalian pada orang tua beda pada keluarga kalau anak itu bukan anak kalian sendiri pembelaan pada anak kalian itu juga akan berkurang enggak akan mungkin kalian bela mati-matian enggak mungkin seorang istri ternyata kalian dapatkan seorang yang berbohong mata duitan ternyata dia sebelumnya seorang pelacur misalnya terus mengejar kalian untuk duitnya ketika ada masalah kalian enggak akan bela dia karena ternyata kamu bawahin saya kamu enggak bagus itu logikanya cara berpikir kita belajar ruasan kebangsaan biar mengenal kita tentang bangsa kita ketika mengenal keluarga kita istri kita atau suami kita baru kita lihat setiap ada isu ada kasus ada isu ya seorang istri isunya suaminya kemarin gonceng wanita rambutnya pendek kece gitu itu isu itu informasi apakah itu masalah analisis dulu pelajari dulu isu itu supaya kalian bisa atasi persoalan jangan langsung menerima isu menerima masalah itu langsung kalian pegat suami kalian begitu kalian pegat suami kalian apa yang terjadi yang memberikan isu itu senang karena dia yang pengen sama suami kalian misalnya Deddy orangnya ganteng gitu punya istri Deddy disenengi oleh Leilatul Fajriya terus Leilatul Fajriya itu cerita sama suami istrinya Deddy bahwa Deddy menggonceng cewek cantik lembut pendek gitu marah istrinya tanpa analisis isu-isu langsung dipegat wes cerai sekarang telak tiga wes pedot kan pedot kan begitu pedot Leilatul mulai mendekati Leilatul mulai mendekati itu yang dimaksud dengan pelajaran analisa isu-isu yang hari ini kekinian yang terjadi apa analisa itu yang akan menggoncangkan rumah tangga kita nah kemudian kesiap siagaan bela negara itu artinya secara fisik secara mental secara psikologis kalian siap membela kalau misalnya istri kalian itu diperlakukan buruk oleh orang lain oh siap dong saya mati-matian saya bela ini istri yang saya cintai nah itu ini kalau dikaitkan dengan pembelajaran agenda satu wawasan kebangsaan adalah kata pembentuknya wawasan wawasan adalah pengetahuan yaitu pandangan cara berpikir yaitu yang diketahui namanya wawasan kebangsaan adalah tentang bangsa kita bagaimana proses bangsa kita ini menjadi bangsa yang merdeka artinya sejarah sebelum kemerdekaan itu sejarah sebelum dijajah tentang kita ini bagian dari nuswantara nusa antara pulau-pulau yang berada di antara ya laut-lautan itu kemudian didatangi oleh bangsa-bangsa yang tidak ada hasil apa nanya apa hasil sumber dayanya mereka itu mereka dingin sekali di sana panas sekali di sana banyak yang sakit membutuhkan yang hangat-hangat yang ada ketika mereka melakukan perjalanan itu adalah di nuswantara ini di Indonesia salah satunya apa rempah-rempah itu jadi kita ini kaya dengan sumber daya alam yang di negara lain tidak ada maka itu diambil alih oleh mereka bayangkan berkanya berapa perahu saja itu bisa menjajah negara kita yang sekitar besar kenapa ya karena nuswantara itu pecah-pecah kecil-kecil dan sangat ego dengan dirinya masing-masing dengan kerajaan masing-masing dijak Belanda itu sebelum menjajah itu dia pelajari dulu sifatnya Oh Dedy sifatnya mudah di provokasi dia diadu dengan kiroman es berkelahi sudah dia hati Dedy lebih besar ke badannya lebih besar siap pegang baby aja jadi saya kasih duit dan teplok dulu kaplok nyo si kiroman itu di kaplok wes akhirnya ikroman yingkir jadi saya pegang Edi sakaplok juga dengan meriam wes habis sudah jadi ampun-ampun sama saya begitu cara menjajah itu karena penjajah jaman dulu pakai senjata tak seperti sekarang pakai isu-isu yang berbeda ekonomi virus dan lain-lain ya itu yang namanya pelajaran wawasan kebangsaan yang kalian seharusnya dapatkan dari belajar wawasan kebangsaan mengetahui ini kalian bangsa Indonesia itu siapa kita apa betul ternyata kita bangsa besar tapi bangsa besar yang mudah diprovokasi sampai sekarang sayo ada di provokasi dengan agama ayo ada bendera ya la ila la ila la itu tuh kalian merasa itu bela agama sudah itu politik kekuasaan nah itu yang namanya namanya Oh apa namanya keadaan sekarang itu namanya isu kontemporer banyak isu-isu kontemporer dan sekarang apa isu tentang korupsi isu tentang agama tentang radikalisme tetap intolerans yang paling berbahaya untuk negara kita yaitu isu-isu yang begitu itu karena ini akan memecah belah negara kita maka kalian sebagai aparatus penegara harus tahu dan mampu menganalisa isu kontemporer maka kalian diberilah materi analisa isu kontemporer setelah kalian tahu isu ini berbahaya ya saat urgent serius dan bisa mempengaruhi kesatuan bangsa maka kalian harus melakukan gerakan bagaimana bisa bergerak kalau kalian loyo kalau kalian sakit-sakitan kalau kalian itu tidak cerdas kalau kalian itu tidak pintar kalau kalau kalian secara psikologis sangat emosional maka kalian dilatih siap-siap belah negara itu nilai-nilai belah negaranya apa yang ada di dalamnya sehingga kalian selalu siap-siap itu yang kalian pelajari di adek-adek satu kalau kalian bisa menangkap artinya wawasan kebangsaan analisa isu kontemporer kesiap-siap belah negara digabungkan menjadi sebuah cerita ya kenapa saya perlu belajar belajar itu kelirkan kemudian kenapa kalian belajar wawasan kebangsaan apa yang kalian dapatkan kenapa kalian belajar isu kontemporer apa hubungannya dengan PNS dan kenapa kalian belajar kesiap-siap belah negara jadi itu sebetulnya kaitannya kenapa kalian belajar tiga modul ini menyiapkan kalian nanti menjadi pegawai negeri sipil karena pegawai negeri sipil adalah komponen selain dari aparatur sipil negara selain PPPK apa aparatur sipil negara Pak Madi jelas aparatur aparat aparat itu alat sipil itu sosieti kemasyarakatan atau sifik jadi alat yang berhubungan dengan persoalan kemasyarakatan di mana jadi negara kita di Indonesia ini NKRI jadi kalian juga aparatur sipil negara nanti tapi saya juga gelap jenau tak cekan bergugur itu enggak lepas-lepas tetap baik kali kalian itu CASN calon aparatur sipil negara calon terus muridho lemah kelemahan ingin cepet hilang kencengahkan supaya gajinya langsung 100% dan supaya bisa nabung saya bisa nabung tapi misal tapi misalkan pun dikir-kirlobondokoso makmurah usap sering membunuh itu kalau dulu ini sering bingung ya berdosa nih kalau dibilang sebagai tempat jujukan sulit karena dia lewatan yang di jujur Jember dan Banyuwangi Banyuwangi daerah wisata orang ke Banyuwangi maka untuk menjadi jujukan untuk menjadi daerah yang tujuan sehingga ekonomi bergerak itu harus menjadi daerah jujukan daerah daerah tujuan apa harus memiliki sesuatu yang Wow ya sesuai Wow misalnya mengolah sumber daya alamnya ya misalnya Pak wisata gitu ya Nah sekarang punya wisata ya berdoso hijen itu tapi masih berebut dengan banyuwangi masih lalu aku aku sendiri aku sendiri yurt penggabeh yang dilihatnya secara banyuwangi dengan garis batas wilayah ya kalian berdoso garis batas wilayahnya masuk ke hijennya masuk wilayah kalian kalau wanyuwangi juga pada batas wilayahnya ke hijennya masuk lewat wanyuwangi jadi itu salah satu ikonnya bodohoso kemudian secara-cara digali wisata budaya bangkitkan kembali budaya-budaya yang ada di di bodoh jangan digilas belah budaya itu dengan agama salah ya agama itu dibawa oleh orang luar kok oleh orang India orang Cina itu menghucu namanya orang India namanya Hindu orang ngongol itu Buddha terus kemudian dijajah kita dibilang ini enggak boleh sudah dengan agama lelau Pono itu kita punya budaya besar kok malah digilas dengan agama lucu ya Kakak mana itu keyakinan kita kepada Tuhan kita itu kalau kalian belajar agamanya tidak dogmatik tapi belajar agama-agama dengan cerdas misalnya begini ya kalau belajar agama dari yang tertulis tersurat kalian akan terjebak dengan 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 tulis-tulisan itu terjebak kalian karena ada menggunakan logika tersesat di jalan yang benar jalannya benar tapi tersesat karena kita tidak logik contoh begini saya tanya misalnya disini yang wajahnya sangat beragama ini siapa dari nama aja Badriyati Kona'ah saya tanya ya Mbak Badriyati ya menurut agama boleh nggak berbohong buka dong radionya biar saya dengar boleh berbohong boleh benar-benar berbohong boleh kenapa ada berbohong karena dosa dosa itu cara belajar yang tertulis syariat namanya tingkatannya masih syariat saya tidak mau belajar agama di tingkat syariat saya saya beri kasus sekarang ya saya beri kasus pertanyaan dia akan berbohong nanti dan dia tak berdosa berbohong itu itu namanya belajar di tingkatan marifat sufi misalnya begini ya Mbak Badriyati ada tiba-tiba ibu-ibu ya ibu-ibu datang ya sekali asam dan pas di depan rumah terus ibu-ibu ke dalam rumah sampeyan sembunyi di rumah sampeyan nggak lama kemudian datang anak muda wajahnya sangar berbohong dia kan berbohong dia berbohong dia berbohong dia tadi dia bilang bohong nggak boleh dosa itu berbohong dia iya berbohong dia kemudian kadang dilihat mbak Badriat ini wah soleh kan bilang soleh hang gitu soleh kemudian dilihat wah pakai jilbab-jilbabnya rambut 5 lagi di dalamnya ada warna hitam biar kelihatan rambutnya lah dia kelihatan kayak rambutan gitu jadi pengen lihat-lihatan rambutnya tapi enggak mau udah boleh pakai yang kayak rambutan itu jadi pakai hitam model rambut gitu kemudian lagi di luarnya tuh kasih bintik-bintik dikasih warna batik lagi dikasih macam-macam terus kasih pria tangkap lima ini ya apa namanya hijabnya nah si anak muda yang kayak dedik kayak dedik ini melihat wah ini orangnya soleh jadi dia yakin ini pasti bener ini pasti enggak bohong ini karena dia tadi bilang nggak boleh bohong yakin lah penjahat ini enggak bohong pergilah penjahat itu nah baru dia sadar bubar di hati ini apa ya ada apa ada harap perya oh itu orang-orang muda harap perya termai terus dia takut jangan-jangan ibu ini tukang santet atau pencuri atau ngentitan itu di 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 toko gitu baru sadar ternyata bu harap perya bu betul siapa ben nekat bahasa madura dipakai itu kenapa jadi berdosa benda beza benda beza jadi jawab subhanallah ibu Allah akbar nyum-nyum kakinya berdiri hati kulo nikah jadi saya ini tadi lewat di gang itu ada anak-anak muda mahbub-mahbuan saya nggak bisa lewat saya nggak melarang saya hanya izin di anu ya saya pingin lewat ya jangan di tengah jalan marah masuk ke dalam rumah saya takut saya lari untung bu badria menyelamatkan saya coba bu badriati ini jujur yang sesuai dengan agama tidak boleh berbohong mana sih yang benar berbohong itu apa tidak berbohong itu yang benar kan itu yang namanya belajar agama di tingkat syariat dengan di tingkat yang sudah marifat apa maksud saya jadi jangan kita menggunakan perasaan kita belajar dan terganggu nanti gunakan logika kita kecerdasan kita yang diberikan oleh Tuhan bagaimana caranya Pak Madi tanyakanlah ya tanyakanlah yang tidak nampak dengarlah yang tidak terdengar wih jangkali Pak Madi tanya pada yang tidak nampak dengar yang tidak terdengar yang tidak nampak itu adalah Tuhan yang tidak terdengarlah suara hatimu itu suara Tuhan tanya hatimu kalau hatimu merasa itu benar itu yang suara Tuhan itu dan tadi badriati itu mendengarkan suara hatinya mendengarkan suara yang tidak terdengar maka dia tidak akan pernah terjebak di jalan yang benar dia tidak akan pernah tersesat di jalan yang benar coba dia belajar akaman belajar ketentuan berdasarkan yang tertulis sudah tersesat dia sudah itu tersesat di jalan yang benar jalannya benar menuliskan tidak boleh berbohong tapi dia tersesat karena dia belajarnya di tingkatan tulisan tidak yang tersirat dari yang tersurat nah itulah belajar tentang wawasan perbangsaan analisis penemporer siap-siap gambilan negara jadi apa yang ada dibalik yang tertulis ini sebetulnya ya jadi ketika kalian belajar seperti itu kalian tidak mudah diprovokasi oleh orang-orang yang ingin menjajah yang ingin mengambil alih negara ini yang ingin menjadikan negara ini satu kepercayaan tidak benar itu mungkin kita mah jemuk kita sepakat kok ya dengan deklarasi kita ya Sumbah Pemuda kita ini satu yaitu Indonesia itu pegang itu kita bukan satu Hindu kan kita satu Indonesia dan untuk keyakinan kita masing-masing diberikan kita menjalankan dengan ketuhanan yang Maha Esa itu dalam sila-pancasila itu nah itulah pilihan kalian ketika kalian menjadi Pukul Negeri Sipil itu pegang erat-erat dan jangan kalian berpura-pura jadi Pukul Negeri Sipil tapi dalam rangka ya melakukan gerakan-gerakan untuk merongrong negara itu pengkhianat namanya itu komprador katanya orang Belanda itu komprador itu pengkhianat negara itu banyak yang saya lihat sudah seperti itu ya masuk melalui jaringan-jaringan pemerintahan tetapi dalam rangka merongrong dalam rangka mengabruk-abruk itu banyak sudah yang begitu dan tidak berani kalian lakukan itu karena merasa saya mempunyai golongan yang sama ya saya beragama yang sama nanti kalau saya lakukan seakan-akan saya tidak mengambil agama nah inilah yang diprovokasi kalian itu untungnya pemimpin-pemimpin kita di Republik ini sangat mengedepankan keutuhan negara tidak bisa diobrak-abrik dengan yang seperti itu kalian ini bagian 10 orang ini komponen dari yang seperti itu yang tidak boleh diubrak-abrik oleh orang untuk menguasai Republik ini menjadi satu golongan ya itu nah sekarang untuk implementasi daripada pelajaran ini kalian saya beri tugas ya maka pertemuan sesi kedua adalah presentasi tugas saya share tugasnya ya saya share tugasnya saya share tugasnya tugas individu ya kalian bisa capture ya tuh screenshot tugas individu itu yang pertama ya namanya rencana aksi belan negara yang kedua namanya jurnal pembelajaran jadi untuk tugas rencana aksi belan negara itu tugasnya begini pertama kalian diminta memetakan atau mengidentifikasi 5 isu kontemporer 5 isu kekinian di lingkungan kerja kalian ya jadi tidak usah tidak usah isu yang di negara ya kejauhan kejauhan kalau isu negara yang atasi negara artinya banyak yang mikir sekarang untuk kalian secara individu cukup kalian memetakan isu yang ada di lingkungan kerja kalian saja misalnya kalian jadi guru di SD Negeri Palalangan ya misalnya SD eh guru SD kelas 3 ya cukup isu yang terjadi di kelas 3 itu apa sih misalnya bagaimana hasil pelajaran matematikanya bagaimana hasil pelajaran IPA bagaimana kedisiplinan siswa dalam belajar bagaimana cara penangkapan siswa untuk materi olahraga bagaimana kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas bagaimana kedisiplinan siswa dalam masuk kelas wah banyak ya banyak isu-isu yang perlu kalian identifikasi 5 saja ya cukup 5 saja nah kemudian kalian tapis ini agar kalian mendapatkan 1 isu prioritas yang harus kalian selesaikan bagaimana menapisnya Pak Mandi itu ada 2 langkah yang pertama dari 5 ditapis menjadi 3 sehingga menggunakan analisis APKL actual problematik kalayak-layak nanti saya jelaskan setelah dapat nilai dari kelima isu ini di ranking maka 3 ranking tertinggi diambil itu namanya ditapis menjadi 3 lalu tapis lagi yang 3 tertinggi ini nilainya dengan USG ya dengan urgency, seriousness dan growth ya jadi kegawat daruratannya mana yang lebih gawat dan lebih darurat untuk segera diatasi itu kalian analisis dengan USG ketemulah 1 isu yaitu tugas pertama selesai tugas berikutnya yang rencanasi bela negara adalah kalian mencari indikator dari 5 nilai bela negara cukup 1 saja indikatornya yang mana yang kalian kira-kira cocok ya dari 5 nilai bela negara ini yang mana kira-kira cocok ya apakah setia pada ideologi Pancasila apakah rela berkorban apakah apa siap sedia bela negara apa 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 namanya nilai bela negara yang lain ada 5 nilai bela negara itu nah setelah kalian dapatkan satu yang kira-kira cocok untuk isu ini lalu kalian pikirkan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi isu ini ya misalnya pelajaran matematika murid SD kelas 3 tempat saya ngajar kok nilainya jelek ya tidak bahannya tidak lolos di KM saya harus berikan apa ya saya berikan materi apa oh ternyata yang jelek matematika ini adalah pelajaran ilmu bangun ruang iya tidak ngerti karena tidak bisa membayangkan tidak kecil-kecil seperti apa sih namanya bangun ruang itu maka kalian berikan pelajaran dengan sistem yang smart ASN menggunakan digital dengan animasi dengan gambar-gambar yang dimunculkan dalam video gitu animasi mengajar menggunakan video animasi sehingga murid lebih ngerti tentang bangun ruang nah itu aksinya yaitu digitalisasi pembelajaran ilmu bangun ruang melalui video animasi nah itu misalnya aksi bela negara seperti itu yang punya aksi bela negara ya bukan berperang ya bukan berperang bukan bertempur dan berantem itu bukan ya aksi bela negara aksi rencana yang akan kalian lakukan untuk mengatasi isu yang ada di lingkungan kerja kalian itu itu tugas individu ya yang nomor satu tugas individu yang kedua adalah kalian diminta membuat jurnal pembelajaran apa itu jurnal pembelajaran jurnal pembelajaran itu adalah dulu kita menuliskan apa yang kita pelajari apa yang kita dapatkan dari rangkuman yang kita dapatkan dari pelajaran sekarang tak perlu sudah jaman milenial gini ya era industri Fokuen Zero kalian cukup merekam saja suara kalian, kalian bercerita apa yang kalian pelajari kalian cerita, kalian rekam jangan lama-lama ya 2 menit lah 1 menit 2 menit atau 2 menit 3 menit lebih lama jadi rekaman suara yang dibutuhkan pada tugas pertama formatnya itu PowerPoint ya bukan Microsoft Word PowerPoint karena akan dipresentasikan PowerPoint nah selain tugas individu ada tugas lompok tugas lompoknya apa? tugas lompoknya sama persis dengan tugas individu yang pertama bedanya dimana Pak Mande? tugas lompok dengan tugas individu tugas individu isunya di lingkungan kerja kalian tugas lompok isunya di kalau kalian semuanya dari dinas pendidikan ya di isu di dinas pendidikan kalau macam-macam misalnya ada yang dari kesehatan, ada yang dari pendidikan, ada yang dari PU maka isu lingkungannya isu di Bondo Goso ya tapi kalau kalian semua rata dari dinas pendidikan tapi sekolahnya beda-bedanya isu di dinas pendidikan jadi isu yang lebih dekat dengan kalian yang bersama-sama di kelompok kalian itu nah itu tuh bedanya di isunya yang berbeda di wilayah isunya yang berbeda jurnalnya juga berbeda kalau jurnal yang tugas individu itu rekaman suara jurnal tugas lompok itu adalah video aksi belan negara kalau kalian membuat skenario seperti apa sih aksi belan negara seorang pengen negeri sipil itu seperti apa aksi belan negara itu bukan aksi belan negara perang perangan itu aksi belan negara itu dalam rangka mengatasi persoalan atau isu yang ada di kelompok kalian itu misalnya di dinas pendidikan ada isu yang kalian akan atasi ya itu kalian kalian videokan ya seperti apa mengatasinya itu nah itu tugasnya nah bagaimana menapis ini menapis jadi ada lima isu ya nomor ya ada nomor ada isu nomornya 1,2,3,4,5 yang pertama ya ini dengan analisa APKIL aktual problematik hal layak-layak kalian berikan nilai terendah 1 tertinggi 5 itu namanya skala ligat ya actual itu artinya nyata bener ya itu terjadi problematik itu artinya dia adalah masalah kalau bukan masalah tidak usah peranyaannya masalah buat lo nah oh iya dong masalah dong nah itu berarti benar dia nilainya 5 kalau hal layak itu artinya hal layak itu kan masyarakat mempengaruhi banyak orang sebanyak apa sepengaruhnya oh banyak sekali ya sempur semua terpengaruh itu nilainya 5 layak pantas nggak ini loh ternyata isunya itu Lailatur Fadria Lailatur Fadria itu senang sama Deddy itu nggak layak ditulis disini itu bukan isu yang layak ditampilkan maksudnya begitu ya yang layak yang layak yang pantas ya nah kalau isu ini kalau nilainya ini ya tertinggi 5 dan semua dapat 5 maka kalau ada 4 parameter 5 kali 4 nilai tertingginya pasti 20 kalau nilai terendahnya diberi 1 ya 1 sampai 5 kan maka kalau 4 parameternya maka nilai terendahnya adalah 4 1 kali 4 kan jadi terendahnya 4 tertingginya 15 eh 20 nah begitu ketemu nilai jumlahnya isu 1,2,3,4,5 ketemu jumlahnya maka kalian ranking lah ranking 1 taruh disini di bawah ini ranking 2 taruh disini ranking 3 taruh disini baru kalian nilai lagi urgent nggak ini urgent sekali serius nggak ini oh serius growth nggak berkembang nggak oh berkembang 5,5,5 jumlahnya 15 tertinggi kalau tidak urgent banget tidak serius banget tidak growth banget ya 1,1,1,3 apa artinya urgent apa artinya serius apa artinya serius apa artinya growth urgent ini apa ya urgent ini kaitannya dengan waktu kaitannya dengan waktu serius ini artinya kaitannya dengan keparahan gridnya kalau growth ini artinya perkembangan misalnya begini misalnya di rumah sakit ya kalian belum tahu di UGD ada orang datang yang satunya patah tulang yang satunya sakit perut nah kalau kalian tidak melakukan analisis itu kontemporer yang mana yang didahulukan penanganan ini paling kalian dahulukan yang patah tulang belum tentu belum tentu patah tulang kalau ternyata patahnya di dalam tidak terjadi pendarahan itu masih bisa ditunda tapi kalau orang sakit perut ya dia sudah kehabisan dengan cairan ya sudah dehidrasi muntah ber ya muntah berak sakit perut tapi muntah berak itu urgen itu dari sisi waktu harus segera diatasi serius oh sangat serius parah ini karena cairannya udah habis bisa mati nih orang ini gerut kalau ditangani semakin semakin muntah-muntah semakin mentret gitu nah itu yang namanya analisa isi kontemporer begitu jadi mana yang lebih urgen mana yang lebih serius dan mana yang berkembang jadi belum tentu orang patah tulang masuk rumah sakit dengan orang sakit perut didahulukan orang patah tulang belum tentu ya jadi lihat yang urgen dari sisi waktu yang serius dari tingkat keparahan dan yang gerut berkembang dari sisi apa perubahannya itu nanti mana yang tertinggi nilainya itulah isu yang diangkat yang diprioritaskan itu juga sekalian ya itu juga sekalian nah sekarang sebelum saya akhiri ada yang bertanya gak dengan tugas-tugas ini kalau kalian tidak bertanya tidak ada tempat bertanya lagi karena ketemu kita hanya sesi satu ini dan sesi dua nanti bertanya itu pada saat acara zoom meeting ini ya 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 silakan Lelatu mau bertanya tentang tugas yang individu yang tentang merekam pembelajaran berarti merekam pembelajaran yang dilakukan pada saat ini atau yang bagaimana maksudnya orang paham pas merekam pas lebaran nanti lagi kan ya jelas yang pelajaran hari ini sayang ya yoo masa itu tinggal tinggal direkam saja ya pak masa lalu ya enggak lah pelajaran hari ini lah ya 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 tidak tidak terlalu tegang dengan tugas ini ya terima kasih ya ada lagi yang tanya ya silakan kali untuk yang tugas kelompok itu videonya ada batas durasinya atau enggak pak video paling orang paling suka itu yang 2 menit 3 menit paling lama 5 menit sudah orang males ya tak usah penyempaannya pendek pendek aja ya pendek aja 2 menit langsung lama yang lain yakin yang lain tidak tanya saya mengulangi bertanya apakah benar kalian tahu tugas kalian itu coba prio tugas individu nya apa prio buka dulu audio yang pertama itu tentang itu kontemporer ada 5 isu yang ditapis menjadi 3 lalu ditapis lagi menjadi 1 terus bikin indikator indikator yang dari 5 nilai bela negara Pak dipilih aku terus aku si bela negaranya 1 terus bikin jurnal pembelajaran rekaman suara tentang asli pembelajarannya hari ini durasinya 2-3 oke untuk isunya di mana isu yang dimana yang mau pakai pelu individu itu kontemporer itu Pak isu yang dimana isu yang dimana isu di negara ini apa isu di bang 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 di sekalang isunya itu ada di lingkungan karena kami guru semua Pak jadi di lingkungan binas pendidikan kalau yang tadi yang individu kan di instansi masing-masing kalau yang ini di ruang lingkup yang lebih luas di binas pendidikan kemudian yang untuk jurnal pembelajaran kalau yang individu tadi rekaman suara kemudian yang kelompok menggunakan video Pak oke coba ini tutik untuk tugas individu dan kelompok tugas pertama itu formatnya seperti apa yang dipakai untuk tugasnya apa tutik ya untuk yang pertama pakai powerpoint Pak jadi powerpoint ya semua tahu ya powerpoint ya jadi belajar bikin powerpoint yang bagus ya pakai template, pakai smart art karena kamu semua ini smart ASN jangan menggunakan microsoft word kamu copy paste di powerpoint atau pakai excel di powerpoint itu namanya microsoft word bergaya powerpoint jadi pakai template pakai itu pakai apa punya smart art yang bagus lah yang keren ya masa milenial gak keren saya usia 63 masih bisa membuat yang keren oke ya saya kira itu berarti udah mengerti terima kasih banyak ya saya mau maaf kalau kalian ada kurang berkenaan ya saya silahkan kembali pada mas Munir lepas saya tutup mas Munir ya siap siap Pak biasanya kita masih ada beberapa pengumuman ya ya baik baik mungkin bisa diakhiri Bapak ya oh gitu ya jadi kalau sudah tidak ada hal-hal yang perlu saya yang menurut diri kalau Bapak mau ada penyampaian ke peserta khusus ya peserta khusus artinya hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian dan lain-lain atau kelihatan mungkin saya tidak perlu mendengarkan saya mohon maaf kadangkali ada hal-hal yang kurang berkenan ya saya akhiri dan saya undur diri wawr'alaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih Pak baik Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sudah menerima sesi yang pertama pembelajaran ini dari Pak Bade ya jadi setidaknya ada dua hal yang bisa kita ambil pelajaran pada hari pertama sinkronus untuk di-start learning hari ini ya yang pertama adalah substansi pembelajaran sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian beserta dengan tugas-tugasnya silahkan dicatat ulang kalau misalnya takut kita ya karena saya selaku PIC baru-baru bertemu pertama kalinya dengan Pak Mady memang agak beda dengan coach-coach yang lain ya tadi kan sudah dikasih trigger yang pertama-tama tadi ya agak agak menekan gitu ya tapi saya kira tidak ada persoalan Bapak Ibu semuanya demi kebaikan Bapak Ibu sekalian dan setiap coach setiap peki itu punya karakter yang berbeda-beda kalau saya saya merasa beruntung punya coach seperti Pak Mady jadi ada takut-takutnya ya kemudian nanti jadi kira-kira tugas-tugas akan selesai dengan tepat waktu kemudian Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan apa namanya nuansa lain daripada coach-coach yang lain dan mudah-mudahan bisa lebih disiplin lebih baik dan lain sebagainya lebih kolaboratif terutama ya yang berikutnya Bapak Ibu pertemuan kita nanti sinkronus akan dilaksanakan pada hari Sabtu ya Sabtu ya Mas Lukman oke hari Sabtu jam 13 mana Mas Lukman bisa dibuka mic-nya hari Sabtu jam 13 ya tolong nanti sebagaimana di awal tugas-tugas dari ketua kelompok supaya mengingatkan lagi diingatkan lagi baik kami PIC maupun siapa Pak Madynya selaku coach karena kan saya dan Pak Mady itu tugasnya banyak dia tidak hanya mengampu Kabupaten Rondowoso kota-kota lainnya juga apa namanya ada tugas begitu juga tugas-tugas seperti BPSDM kalau tidak diingatkan saya khawatir ada yang lupa terutama saya juga karena sekarang ini tiga kelompok ini bergiliran masuk ke ada yang distant ada yang klasikal dan lain-lain kalau tidak diingatkan saya takut lupa diingatkannya di chat pribadi atau di grup dua-duanya karena grupnya saya sudah terlalu banyak sehingga kalau ada WA masuk kadang-kadang penggelam saya tidak kurang berhati baik Bapak-Ibu sekalian sisa waktu silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk yang akan datang jangan sampai terlambat nampaknya coach kita ini super disiplin super disiplin kemudian super senangat kemudian ada ini juga ya ada tekanan-tekanan juga yang akan terima oleh kawan-kawan sekalian sehingga saya harap untuk hari Sabtu jam 12.30 atau habis turur itu sudah bisa kita buka untuk persiapan baik evaluasi sementara untuk hari ini berjalan dengan lancar Alhamdulillah mungkin tidak ada kejadian atau gangguan yang berarti cuma ada feedback feedback sedikit karena kumpul untuk ke depan mungkin bisa di evaluasi lagi dari nilai ada pertanyaan ada itu sekalian tidak ada ini dimana tempatnya di Perahan Kalibagor oh Kelaban eh Kalibagor kenapa tempatnya yang Kelompok 2 tempatnya yang Putaran 2 ya 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 sudah kalau memang tidak ada pertanyaan mungkin saya akhiri saja kemudian sisa waktu silahkan di manage baik-baiknya saya sarankan teman-teman tidak menunda waktu ya karena tugasnya ke depan akan semakin banyak kelihatannya ya ini hari pertama saja sudah ada beberapa tugas individu dan kelompok silahkan diselesaikan dengan baik sehingga nanti pada hari Sabtu kalau ditage teman-teman itu sudah harus siap jangan sampai nanti di di apa lagi di tanya satu persatu oleh coach kemudian teman-teman kita siap saya kira itu teman-teman sekalian ya lebih kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Muni Terima kasih Pak Terima kasih Pak